Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral Kita masuk dulu ke pembahasan penertian Jadi untuk nutrisi parenteral itu jenis sediannya termasuk sedian parenteral Dimana yang sudah kita ketahui bersama Sediaan parenteral itu yaitu sedian yang dapat digunakan tanpa melalui mulut Atau dapat dikatakan obat langsung masuk ke dalam tubuh selain selauran cerna Sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai ke sasaran Jadi pemberiannya itu biasanya melalui jalur vena Jadi langsung ke dalam tubuh Ini pemberian nutrisi parenteral Pemberian nutrisi berupa cairan infus Yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena Darah vena yang dapat digunakan bisa vena sentral Dan bisa juga vena perifer Nah ini terdapat perbedaan nutrisi yang diberikannya Jika yang digunakan yaitu nutrisi parenteral total Atau yang dikenal dengan TPN Total Parenteral Nutrition Itu pemberiannya secara vena sentral Nah jika pemberiannya itu berupa nutrisi parenteral parsial Pemberiannya melalui vena perifer Ini adalah tujuan pemberian nutrisi parenteral itu sendiri Yaitu untuk pasien yang tidak bisa mengkonsumsi cukup gizi sendiri Atau yang tidak bisa makan sama sekali karena suatu operasi, sakit, atau kecelakaan Yang kedua Pada terapi parenteral jangka pendek Tujuannya untuk menyediakan suplemen gizi yang memadai Sampai pasien dapat transisi ke makanan yang lebih padat Yang ketiga Mempertahankan atau mengganti cairan tubuh, elektrolit, vitamin, protein, kalori, dan nitrogen Pada pasien yang tidak mampu mempertahankan masukannya adekuat melalui mulut Yang keempat Memulihkan keseimbangan asam dan basah Yang kelima Memulihkan volume darah Yang keenam Menyediakan saluran terbuka untuk pemberian obat-obatan Jadi Dari Tadi tujuan pemberiannya Nutrisi parenteral ya Dapat Kita simpulkan bahwa Pada intinya itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien Jika pasiennya itu tidak mampu mengkonsumsi nutrisi dalam jumlah yang cukup melalui makanan Atau melewat saluran cerna Terutama lewat rongga mulut Seperti itu ya Nah Kesedihan parenteral itu juga memiliki indikasi dan juga kontraindikasi Berikut penjelasannya ya Indikasi nutrisi parenteral yang pertama untuk pasien yang fungsi saluran cerna terganggu Atau tidak mampu mencerna atau menyerap makanan Saluran cerna yang kita ketahui yaitu mulai dari mulut sampai ke anus ya Disitu nanti ada lambung, ada usus Nah Bisa saja bagian dari saluran pencernaan itu ada yang terganggu Ya Bisa terganggu penyerapan Atau terganggu hal lain yang mengganggu saluran pencernaan Nah Sehingga tidak bisa kalau memasukkan nutrisi dari makanan lalu mulut Jadi perlu diberikan secara panetral Terus yang kedua pasiennya sudah tidak makan Hingga lebih dari 3 sampai 5 hari Ini kan dikhawatirkan nanti pasiennya akan kekurangan nutrisi Jika dibiarkan terus berlanjut Oleh karena itu diperlukan pemberian pengganti ya Selain mulut itu dapat digunakan secara pemberian parenteral Yang ketiga suplemen terhadap nutrisi antaralnya tidak mencukupi ya Jadi diperlukanlah tambahan melalui panetral Ini adalah kontraindikasi nutrisi panetral Jadi untuk kontraindikasi nutrisi panetral itu tidak boleh diberikan pada krisis hemodinamik Seperti keadaan shock atau dehidrasi yang belum terkoreksi Jadi sebelum pasien diberikan nutrisi panetral memang harus dicek dulu ya Bagaimana status nutrisi elektrolit dalam tubuhnya gitu ya Sehingga nanti ketika diberikan nutrisi panetral Nanti kan dilakukan monitoring jadi bisa terkontrol Itu kebutuhan nutrisinya Ini adalah indikasi utamanya Bisa diberikan untuk pasien sebelum pembedahan Dengan kriteria pasien kurang gizi yang kehilangan berat badannya bisa lebih dari 10% Jika dihitung dari bebe yang terakhir Yang kedua komplikasi sesudah pembedahan Seperti pasien sepsis ya infeksi bakteri pada seluruh tubuh Kemudian adanya obstruksi usus bagian ileus Atau gastrointestinal statis Statis itu artinya diam gitu ya Organ mencerna kita kan ada geraknya ya Harusnya ada gerak peristaltiknya gitu Untuk mencerna makanan Nah ini malah diam Jadi dikhawatirkan kalau tetap diberi makanan itu tidak dapat tercerna Jadi diajurkan untuk pemberian secara panetral Terus short bowel syndrome Ini pada kriteria post inflection of bowel Atau ada yang trauma ya diusus ya Selanjutnya penyakit sauran cerna Seperti penyakit Crohn Ulcerative colitis Pankreatitis Semudian enteritis radiasi Selanjutnya adanya trauma yang besar Seperti luka bakar Kecelakaan Pasien yang diroad intensif Baga ginjal akut Di kondisi yang memerlukan nutrisi parantral Selain yang tadi Bisa juga diberikan pada pasien Ileus obstruksi Peritonitis Vistula enterokutan Sindrom malabsorpsi berat Vomitus Diare berat Malnutrisi protein Atau protein kalori Dan cancer Nah ini cara penentuan Pemberian Apakah harus diberikan PPN atau TPN Disini kita bisa lihat kriteriannya Jadi jika ada pasien Yang hanya makan sepertiga dari porsi biasa Dilihat apakah sudah terjadi Kurang dari seminggu Atau sudah lebih dari seminggu Nah jika kurang dari seminggu Itu dapat diberikan PPN Pemberian nutrisi via vena perifer Jadi di pembulu vena perifer Yang biasanya tempat lewat infus Nah ini bisa di daerah tangan Kemudian jika pasiennya hanya makan sepertiga porsi biasa Itu sudah lebih dari seminggu Maka dianjurkan untuk pemberian TPN Total Parenteral Nutrition Nah ini diberikan melalui via vena sentral Via vena sentral itu yang dekat dengan jantung ya pemberiannya Nah ini terlihat ya bedanya ya Ini yang lebih rincinya Cara penentuan pemberian nutrisi Dilihat pasiennya Apakah seorang cernanya itu masih dapat digunakan dengan aman Kalau masih berarti dicoba dulu pemberiannya secara Peroral Nah jika secara peroral itu sudah cukup memenuhi Kadar apa Kebutuhan nutrisinya Berarti diet seperti biasa Maksudnya itu makan seperti porsi biasa Nah jika Pemasukan secara oralnya Kurang Nah itu harus mengkonsumsi Atau diet yang cair Jadi harus berupa cairan Yang dikonsumsi disini Nah jika pemasukan peroralnya itu kurang Dilihat kurangnya itu kurang dari seminggu Atau sudah lebih dari satu minggu Kalau kurang dari seminggu Itu bisa menggunakan nasal feeding Itu melalui hidung ya Dimasukkan selang Nanti selang itu digunakan Untuk tanpa memasukkan nutrisi Yang dibutuhkan oleh tubuh pasien Nah kalau lebih dari seminggu Dilakukan gastrostomi atau dejunostomi Nah bagaimana jika Sauran cerna yang digunakan itu Sudah tidak bisa digunakan Tidak aman ya Jika diberikan Melalui Sauran cerna Nah dilihat Kurang dari seminggu kah Atau sudah lebih dari seminggu Tidak bisa mengkonsumsi makanannya Kalau kurang dari seminggu Itu diberikanlah Peripheral Parental Nutrition Atau PPN Nah kalau sudah lebih dari satu minggu Itu diberikanlah TPN Total Parental Nutrition Itu tadi ya Penjelasan di slide sebelumnya Nah disini ada hal-hal yang harus diperhatikan Ketika pemberian nutrisi parental Jadi pasiennya itu harus dipantau secara ketat Untuk memastikan bahwa terapi ini Menyediakan jumlah yang cukup Cairan, mineral, dan nutrisi lain yang dibutuhkan Kemudian harus dilakukan pengujian laboratorium Nah ini akan berlangsung secara teratur Untuk memantau status pasien Jadi setelah pasiennya diberi nutrisi parental Itu harus dilakukan monitoring ya Apakah kebutuhan nutrisinya itu sudah mencukupi atau belum Jadi itu harus dilakukan secara teratur Dan berkala kepada pasien Bisa dilakukan melalui uji laboratorium Kemudian rehabilitasi Pasien yang telah menerima nutrisi parental Selama lebih dari beberapa hari Dan telah diberi izin untuk mulai makan lagi Nah ini harus diperkenalkan secara bertahap Mulai dari yang cair Kemudian yang konsistensinya lembek Yang semi padat Kemudian baru yang boleh yang padat Yang konsistensinya itu normal Seperti sebelumnya gitu Jadi tidak boleh langsung diberikan yang padat gitu ya Mungkin pernah ada yang berpengalaman Pas ke operasi gitu kan Biasanya setelah anestesinya habis kan Boleh minum air putih sedikit demi sedikit gitu Kemudian baru boleh makan bubur Kemudian yang semi padat Nah dan kan keesokan hari itu Baru boleh konsumsi makanan padat Nah seperti itu ya rehabilitasinya Jadi butuh penyesuaian dulu gitu Saluran cernanya Setelah beberapa waktu itu tidak bisa digunakan Jadi harus butuh adaptasi terlebih dahulu Ini adalah komposisi dari nutrisi parenteral Terdiri dari kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral Untuk kalori itu 30 kilokalori Untuk protein 1-2,5 gram Ini semuanya per kilogram berat badan per hari Untuk lemak bisa menggunakan emulsi lemak Vitamin dan mineral itu sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri Nah ini ya Jadi ada 5 komponen yang dibutuhkan untuk parenteral nutrition Ada karbohidrat, lemak, asam amino, elektrolit, dan juga vitamin Cara pemberiannya Yaitu melalui infus Tempat masuknya infus Melalui katheter vena bisa vena jugularis Ini untuk yang TPN Ataupun vena suklavia Jadi dekat dengan jantung Dan juga melalui katheter ke vena perifer Ini untuk yang PPN Di daerah perifer di sini Atau di sini Alasan pemilihan vena sentral untuk TPN Yaitu karena volume keinfusnya lebih besar Terus hipertonik sediaannya Kemudian pasien juga lebih nyaman karena tidak perlu ditusuk berulang kali Nah ini ya Cara penyiapan nutrisi parenteral Jadi ketika ada resep Itu tugas dari tenaga teknis kefaginasian Untuk melakukan screening resep Dicek resepnya apakah sudah sesuai Tadi bisa dilihat identitas pasien Kemudian Rincian dari masing-masing obat yang tertera di resep Kemudian disiapkan Nah setelah disiapkan dibuat etiket Berisikan nama pasien yang ada di resep Selanjutnya ini Apa? Shit on the clean box Jadi sterilkan ampul dan botol yipe fruit Dengan semprotan kabut tipis etanol Kemudian petugas mengenakan topi, masker, jaslab Dan sarung tangan steril Kemudian masukkan ke dalam clean box Nanti di clean box itu dicek lagi nih ya Sedihannya dicek lagi Apakah sudah sesuai belum Sesuai dengan resep Kemudian disiapkan Kebutuhan nutrisi yang diperlukan Dilihat Bagaimana jumlah larutannya Warna, kejerihan, kebocoran Apakah ada atau tidak Apakah harus disimpan Yang bebas cahaya Atau suhunya seperti apa Itu penyimpanannya juga harus betul Nah kemudian dikeluarkan dari clean box Kemudian bersihkan Dan shit off clean box Terus dicek ulang lagi nih Sebelum diberikan ke pasien Cek ulang lagi kejerihan yang gimana Kebocorannya Nama pasien dan nama ruang rawat Nah setelah cocok ya Yang ada identitas pasien yang ada di dalam sedianya Etiketnya sudah sesuai Baru boleh didistribusikan ke ruangan pasien Nanti untuk diberikan kepada pasien Sekian penjelasan mengenai nutrisi parenteral Semoga apa yang saya sudah jelaskan Itu dapat dipahami Lebih kurangnya Saya minta maaf Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh